Terima kasih atas jelasannya. Terima kasih atas jelasannya. Terima kasih atas jelasannya. Sehingga mau tidak mau mereka menjadikan waktu-waktu itu penuh dengan ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua niat mereka seperti yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal. Semua pekerjaan mau urusan dunia itu pun diniatkan untuk beribadah. Seorang Mu'min slogan dia mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa maati lillahi rabbil anamin. Kemudian mereka ketika bekerja. Kita lihat para sahabat Nabi ya. Mereka biasanya surat subuh berjamah di masjid. Lalu duduk mereka sampai matahari terbit. Lalu setelah itu mereka sibuk bekerja. Cuma ketika mereka keluar dari masjid pun mereka tetap mengingat Allah. Dan jantung mereka bergantung di rumah Allah Azza wa Jad. Ketika berada di rumah mereka tahu waktunya keluarga punya waktu. Bagaimana cerita Abu Dardak dengan Salman Al-Farisi ketika Abu Dardak ibadah ajak gak ngurusin istrinya. Dia dikasih tahu istrimu punya hak, dirimu punya hak, matamu punya hak. Berikan hak itu secara rata. Dengan yang berhak menerima hak tersebut. Jadi kalau bicara menuntut ilmu ini diantara bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Sampai ada diantara mereka roti itu gak dimakan. Roti itu dia hancurin langsung dicampur sama air langsung dia minum. Ketika dia, kenapa kau melakukan itu kalau gak makan roti kayak yang lainnya. Kata dia, antara makan roti sama minum, minum kayak model serelak kayak gitu ya. Itu 50 ayat. Jadi daripada anak makan, sekarang orang sejam makan. Kalau gak salah sekarang aturan PPKM yang baru, yang level 3 itu boleh makan 1 jam. Ini orang makan 1 jam. Ngaji 5 menit udah gak kuat. 10 menit udah capek. Engkau makan 1 jam. Masa ngaji gak mampu? Ini ulama dahulu. Kalau dia di, dia memilih untuk meminum itu roti dicampur sama air daripada dia makan. Karena dia melihat waktu mengunyah itu. Dibanding dengan meminum itu roti yang dicampur sama air. 50 ayat. Subhanallah. Kemudian ada sesuatu yang, subhanallah ya. Yang sekarang sebenarnya bisa kita praktekan dulu. Sebagian ulama itu kalau mereka masuk ke toilet ya. Masuk ke toilet. Dia minta anaknya baca sesuatu di luar. Supaya waktu dia disana, dia mendengarkan hal yang bermanfaat gitu. Wah sekarang Alhamdulillah. Ada headset. Ada handphone. Kita bisa mendengarkan ceramah. Mendengarkan Al-Quranul Karim. Dimanapun kita berada. Kecuali sekali lagi di toilet jangan sampai ya. Artinya kita bisa memanfaatkan waktu kita. Yang naik motor ketika dia berangkat kerja. Dulu kan gak bisa mereka. Ketika berangkat kerja mungkin dia bisa berdikir ya. Tapi sekarang engkau bisa naik motor, naik mobil. Mendengarkan ceramah, menuntut ilmu. Dan semua itu kembali. Innamal a'amalu bin niyam. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan kenapa Allah tanya. Akibatifillah. Allah itu sebenarnya kalau bicara sudah tahu, sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk raka. Kalau tidak ada persidangan, Allah bisa memasukkan semua sesuai dengan amalan. Tapi Allah ingin menegakkan hujah. Ingin menegakkan keadilan. Allah ingin setiap manusia ketika mereka diadab, mereka tahu mereka pantas mendapatkan adab. Karena ada orang yang merasa loh, anak kenapa kok tahu-tahu di penjara? Di dunia aja ketika diberlakukan darurat militer. Orang yang diambil, yang ditangkap tanpa disidang. Atau dibunuh tanpa disidang. Keluarganya merasa dirulimin loh. Kenapa dia kok tahu-tahu dibunuh? Kenapa dia tahu-tahu kok dipenjara? Maka Allah untuk menghilangkan semua alasan itu. Agar manusia yang gak lagi tanya kenapa, maka nanti akan ditegakkan keadilan. Akan ditanya, akan disidang. Mungkin dia punya alasan. Dia mengatakan, memang ada nanti pada hari kiamat orang. Loh enggak, aku gak mengerjakan itu. Aku gak mengerjakan itu. Dia merasa seperti itu. Akhirnya didatangkan saksi-saksi. Jadi proses persidangan pada hari kiamat itu, pada hakikatnya untuk menampakkan keadilan Allah dan karunia Allah kepada manusia. Sehingga tidak ada satupun yang masuk neraka, kecuali dia tahu memang dia pantas masuk neraka. Dan tidak ada satupun orang yang masuk surga, kecuali dia tahu dia masuk surga karena karunia Allah dan rahmat. Maksudnya kalau dia merasa gak pantas dia masuk surga. Tapi karena Allah yang merahmatinya, yang memaafkan dosa-dosanya. Kemudian dia masuk ke surga Allah. Mada wallahu a'lami s-sa'na.